Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di Youtube channel Aldino Kamarudin Santoso Ya, pada Kesempatan kali ini, langsung saja Saya ingin membuat konten Yang berisi Hiburan aja ya, entertainment, karena Ya, mungkin Menyambut yang lagi booming dan kebetulan juga Saya juga Termasuk salah satu fans Fanboy Tentang Marvel Dan Spiderman No Way Home Yang baru saja dirilis tanggal 15 Desember Kemarin, tapi Saya baru nonton di tanggal 28 atau hari Selasa kemarin, ini hari Kamis Selasa baru nonton Dan kali ini saya akhirnya Menonton Spoiler-spoiler yang sudah bersebaran Berterbaran di internet Baru nonton filmnya, akhirnya Setelah biasanya Kalau film-film Marvel atau DC Atau yang pokoknya yang tema superhero Biasanya saya Di hari pertama diupayakan Kalau enggak di hari kedua Nah, dan nonton dulu Baru Baca-baca review Atau Nonton video-video review Di Youtube Atau di manapun Nah, sekarang enggak Jadi, untuk yang nonton konten ini Ini akan banyak spoiler Jadi, sudah diperingatkan di awal Karena saya akan membahas tentang Sekilas pandangan saya Atau mungkin mini review Dan Beberapa kejanggalan yang saya rasa Setelah menonton Jadi, setelah menonton film Spiderman No Way Home ini Saya merasa bahwa Wow, sedemikian rupa Nostalgia-nya dengan versi-versi Spiderman Terus Ada tentang multiverse Yang mana itu sangat Menjadi titik berat Poin di mana film itu Bercerita Sampai pada ternyata Karena mungkin Ketika menonton itu Saya sudah Punya beberapa bekal Apa ya Ilmu sains Atau mungkin Logika-logika Dalam menonton film yang sudah Banyak Terkontaminasi Beberapa film yang memang harus Logis Jadi, akhirnya beberapa Scene atau adegan Yang ada di dalam film itu Kayak rasanya Kok gini lah Itu yang Itu yang tak rasakin Yang tak rasain Ketika menonton Film ini Terlepas dari Berbagai memorable scene-nya Atau mungkin Betapa dramatisnya Dan film ini Merupakan Film Spiderman Tersukses Di level Box office-nya Atau pemasukan Bahkan sampai rating-nya Di Rotten Tomatoes Atau situs-situs rating yang Sangat terkenal Cuma Waktu nonton Memang Kita memang harus Membuktikan sendiri Bagaimana Film itu Menurut kita Apakah memang Sesuperior itu Atau mungkin Terdapat celah-celah Yang mungkin bisa Diperdebatkan Atau mungkin Didiskusikan Oke Nah saja Jadi setelah nonton itu Saya melihat banyak Forum-forum diskusi Mulai dari Facebook Bahkan Mungkin Di grup BA Atau di Instagram Nah ini yang di Facebook Barusan Saya melihat ini Ini yang paling Satu ya Ini satu Ada Opsi pertama itu Kalau gak salah Nah Ini Ini Loki Ini Ini Loki Di penjara Pakai Sihir atau Triknya Si Dr. String Berulang kali Waktu Kalau gak salah Ini di film Dr. String 1 Atau yang Infinity War Saya lupa Pokoknya Nah Yang di bawah I've been dangling Over the Grand Canyon For 12 hours Nah Ini merujuk pada Scene dimana Si Dr. String ini Terperangkap Di dimensi Cerminnya Melawan Si Spider-Man Nah ini juga Ada cuplikannya Barusan saya Repost di Instagram Jadi Instagram saya ini Ada Follow Marvellyn Jadi Nah Ini adalah Spider-Man yang Berebut Kotak Yang berisi Loh Ilang Ya pada intinya Spiderman lagi Berebut Kotak yang berisi Mantra Mantra yang Akhirnya Nah di luar Dugahan itu Si Spider-Man Berhasil Perebut Kotak ini Dari Dr. String Saya gak Nyangka juga Nah Oke Jadi Gak Nyangka juga Jadi kok Memang Di diskusinya Di Facebook Jadi ini Pakai bahasa Inggris Ada orang yang mempertanyakan Inilah celah Dalam film ini Yang mana Gak nyangka juga Seorang Dr. String Seorang penyihir Yang punya berbagai trik Sihir Pakai magic Apapun lah ya Dia bisa Melawan Thanos Dengan berbagai trik Menggandakan dirilah Membuat Portal Dan sebagainya Dan di kalahkan oleh matematika Tentang Trik matematika Dimana Si String ini Terjebak Dengan Jaring-jaring Laba-laba Ya Agak aneh Maksudnya Memang Kita gak Terlalu paham ya Matematika seperti apa Yang tentang Cermin itu Yang mana itu kan Main bayangan Terus Geometri-geometri tertentu Yang Kalau dijelaskan secara Science juga Rumit sekali ya Tapi Si Peter ini Membuat jaring-jaringnya ini Semacam Perangkap Yang akhirnya Menjebak si Dr. String Terjebak selama Kurang lebih 12 jam Dr. String Bisa kalah Akhirnya si Peter Berhasil keluar Dari dimensi Cermin Dan String ini Butuh waktu Sekitar 12 jam Untuk bisa keluar Nah Ini Menjadi celah banget Jadi kayak Menurut Menurutku ya Jadi kayak Kenapa String gak Pakai Trick Apa Atau mungkin Ini ada Ini ada jawaban yang Seru ini Ada orang-orang Kenapa Nah ini Open portal Throw Spidey Throw it Close the portal Down Artinya Untuk Mengalahkan si Spiderman Ketika berebut kota Tinggal Kotanya Jadiin banyak Atau mungkin Jadi Spiderman tertipu Atau mungkin Kotanya itu Sembunyikan di tempat tertentu Spiderman dikurung Nah selesai Tapi ternyata Perdebatan ini Sangat panjang Sekali ya Karena memang Dilihat dari Banyak sisi ya Ini kalau Fans Marvel Nonton video saya ini Jangan-jangan Punya pendapat juga Ya Kita Masing-masing Punya pendapat Tapi menurutku Ini kayak Ya Apa ya Jadi kayak Memang si Dr. String ini Mungkin meremehkan Anak SMA Yang Genius Yang mana memang Spiderman ini kan Karakternya memang pintar Jadi dia Sesok ilmuwan juga Dan akhirnya memang Membuktikan bahwa Ya Sains ini memang Bisa membuat Apapun itu Menjadi Unik Dan mungkin Sains ini sangat luar biasa Dampaknya Mungkin seperti itu Cuma Menurutku sih Agak-agak Aneh aja sih 12 jam Dia harus Menunggu Untuk bisa lepas Dari jaring-jaring ini Gitu kan Ya Seperti itulah Jadi Kayak Ya mereka kan Ada juga yang Ngomong bahwa Ini kan tangannya Dicep Dilengketkan oleh jaring Jadi gak bisa Mengucap mantra Atau mungkin Membuat Berbuat sesuatu Cuma Ya untuk Sekelas level Penyihir yang Ngelawan Thanos Kok Ya Apa Kurang-kurang Ano aja sih Jadi Ya pokoknya Gitu lah Cuma Ya it's fine Ini namanya juga Film gitu kan Dan mungkin Beberapa hal itu Memang harus Disesuaikan dengan Ya budget Producer dan sebagainya Oke yang pertama adalah Dr. Strange yang memang Kalah dengan Sains gitu kan Tercengang sih Jadi Kalau memang Sains itu menang Ya bagus Cuma Wow Di dunianya sendiri Dimensi cermin ini Sering Kalah gitu kan Akhirnya Terlepas Dia diperangkap Disitu dan Ya Spiderman menemukan Jalannya dan Ya itulah Yang kedua Ini adalah Kebetulan muncul juga Di Facebook Dunia MCU Ini spoiler banget Ini adalah Sesi yang paling Yang paling Menarik bagi penonton Dan Mungkin ketika Penayangan di Hari pertama Hari kedua itu Banyak yang tepuk tangan Dan surprise Dan akhirnya Apa yang ditunggu-tunggu oleh Fans Spiderman Terutama itu Terjadi itu kan Pemeran Spiderman Dari Mulai Tobi Maguire Dan Andrew Garfield Itu muncul semua Nah Cuma ini pertanyaan Memang Bukan pertanyaan sih Ini pemantik Diskusinya memang Andai kemunculan mereka Dibuat lebih epic Yang mana Banyak yang Ya Adminnya Dunia MCU ini Mempertanyakan Mereka muncul Dari net Yang tiba-tiba Bisa buka portal Dokter sering aja Susah payah Latihan Di satu sisi Senang mereka muncul Di sisi lain Rasanya aneh Pengennya Wah jadi Ini kan kayak Ya memang Seru sih Untuk penonton yang mungkin Nostalgia ya Wah Kayaknya muncul Cuma Aku juga Merasa bahwa Si Net ini kok Tiba-tiba Dia bisa Pakai ilmunya Si dokter sering Itu kan Ya walaupun Dia pegang cincinnya ya Yang setelah direbut oleh Peter ini Cincinnya itu Mungkin Bisa Dengan cepat Dikuasai Tapi Ya tiba-tiba Memang Back Back Backstorynya Si net ini Kan katanya Memang keturunan penyihir Gitu kan Cuma Wow Secepat itu Dia akhirnya menjadi Orang yang alih Walaupun Ini katanya Coba-coba ya Coba-coba Dia bisa bikin portal Coba-coba Dia bisa Bisa nutup portal Gitu kan Cuma Kayak Kurang sih Menurutku Karena memang Ya harusnya mungkin Di spiderman Homecoming Atau di Far from home Mungkin sedikit Sudah di teaser ya Atau mungkin Sudah disebutkan Sedikit demi sedikit Bahwa si net ini Keturunan penyihir Atau mungkin Dia udah pernah Baca buku sihir Atau apa Sehingga Di far from home Ini lebih kuat Alasannya si net ini Punya Kekuatan yang Bisa lebih cepat Untuk memunculkan sihir Memang ada banyak Pro kontra Banyak Komentar itu yang Melihat Yang berkomentar bahwa Loh Ya Jelas Dr. String Susah payah Ketika belajar Membuat portal Karena kan tangannya Kecelakaan Di film Dr. String pertama Tapi Si net ini kan Gak kecelakaan Artinya dia dengan cepat Bisa menguasai Tapi ya itu tadi Apa ya Kayak Tiba-tiba gitu aja Untuk Mungkin Kalau bahasa Filmnya mungkin Dicokup-cokupkan Untuk supaya Si Andrew Sama Tobi ini Bisa muncul Atau Harusnya Ya lebih Alasan yang lebih Lebih Masuk akal lagi lah Mungkin Ya Yang buka portal ini Si Siapa Dr. String itu kan Yang memang Atau Wong Atau siapapun Mungkin yang Yang sudah jelas Itu Cama ini Sisi yang Agak Janggal Agak kurang sih Menurutku Jadi kayak Si net tiba-tiba Punya Kekuatan Semacam Walaupun Pakai cincinnya Cuma Ya itu Tiba-tiba Oke jadi Setelah itu Saya Ya kalau Mungkin penonton Ingin lebih jelasnya lagi Kalian udah bisa Nonton di youtube Itu berbagai Reviewan Mulai Yang dari Keramex Dari Sinecry Dari Apa namanya Breakdown universe Breakdown channel universe Jangan sebagainya Daily screen Itu udah banyak sekali Jadi Banyak juga Positif Dan negatif Memang rata-rata positif Karena sangat terharu Cuma Menurutku Secara pribadi Keterharuannya Ketika ada Tiga spider-man Ini sedikit Banyak Terkurangi Dengan Ya tadi ya Kejanggalan Yang mulai Dr. String Yang kalah oleh Anak SMA Walaupun Anak SMA Jenius Dr. String Ini ya Kan dia Memang ahli sihir Tapi dia kan Secara IQ Mungkin kalah ya Sama spider-man Secara Kemampuan akademiknya Mungkin ya Seperti itu Cuma Ya mungkin itulah Yang Paling ideal Bagi Marvel ya Terus yang kedua adalah Tadi ya Si SMA Tiba-tiba muncul Net Ketika net itu Ilmunya Masih belum lah Lalu ada beberapa Poin lagi Yang mungkin Agak-agak Anak ya Maksudnya Yang tadi Barusan Dibicarakan Di grup BA Jadi saya ada Grup BA Bersama teman-teman Ini tadi Bahas langsung Tentang Nih Kelihatan ya Mengapa Dr. Strang Meminta Peter Menangkap Para penjahat Dari universe lain Sedangkan dia Hanya perlu Menekan tombol Di kotak Yang dia miliki Untuk mengembalikan Mereka Nah Ini Jawabannya Banyak sekali Ini versi Banyak Sekali Jadi Ada yang berpendapat Bahwa Loh Si tombolnya Tadi itu Dibuat Setelah Peter Dateng Di Apa namanya Nangkepin Penjahat Cuma Ya menurutku Si Misalkan Strang Strang Mau Mengingin balikin Itu semua nih Kenapa Enggak Langsung aja Lapor-lapor Peter Padahal Peter ini Ya mungkin Takut Dijelasin ya Si Strang ini Enggak tau bahwa Peter ini masih Bocah SMA Yang labil Jadi kayak Sebenernya Aku greget banget sih Di depan itu Kayak si Peter ini Ya dia sangat Humanis sekali Dengan Oh penjahat Walaupun penjahat Tetap punya kesempatan Untuk hidup Tapi Wow kamu gak Tau gak Resikonya bahwa Ya takdirnya itu Kamu ubah Gitu loh Maksudnya Anda siapa Kok takdir orang Itu yang penjahat Ya Apa ya Bukannya punya konsekuensi Gitu kan Namanya Takdirnya kan Ini Ini timeline nih Jalan nih Terus kalau diubah Itu apa gak Menimbulkan suatu Perubahan yang Ya banyak Jadi Dan Akhirnya Aku pun sama temanku Berdiskusi ya Sedikit Diskusi bahwa Ya juga ya Terus Plothole Nah ini matematika Nah ini Temanku setuju Si Ilham Nanti mungkin dia Komentar ya Kalau takut penjahat Buat kericuan Ya tinggal pencet aja Ilang gitu kan Ya apa Disihir apa Gitu ke Atau mungkin Misalkan penjahatnya Udah dikurung nih Tinggal kasih portal Balikin Gitu kan Atau mungkin Ya Pakai mantra lagi Atau pakai Apa Gitu kan Aduh Aduh Jadi 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 Agak susah Jadi Ini String Lagi gak fokus Atau gimana Jadi Kan Jadi Dan Si Enemy Atau villainnya Ini akhirnya Di akhir saya merasa Bahwa Villainnya ini Kayak gak ada yang baru Dan sebenarnya Villainnya siapa sih Kayak Karena Saking banyaknya Villain Dan itu ternyata Villain-villain lama Jadi kayak Aku gak nangkep Main villainnya ini Motifnya gitu Jadi kayak Akhirnya si Paling Goblin kan Yang akhirnya jadi Paling utamanya gitu kan Karena dia Dikuasai Sisi jahatnya gitu kan Jadi kayak Star Wars Ada sisi jahat gitu kan Yang akhirnya menguasai Dan akhirnya Dikalahkan dengan sisi kebaikan Tapi Kayak Kurang aja sih Jadi kayak Si Villain di Final Fight Itu disuruh dateng Woi Sini kamu Kalau kamu mau sembuh Dan kalau kamu gak mau Saya balikan dalam kondisi mati Dateng kamu Si Villain itu ingin Ngerebut kotak itu Supaya kotak itu gak Dipencet oleh Peter Ancamannya Peter Seperti itulah Sedangkan Kayak apa ya Villainnya pun sebenarnya Kan mereka punya pilihan ya Mereka bisa jadi baik lagi Dengan Obat yang dikasih oleh Peter Terus mereka kembali Atau Kayak Aneh sih Jadi kayak Ini tujuannya Villainnya jadi apa Jadi Kayak si Goblin kan Ayo kuasai dunia ini Dunia baru Cuma Si Norman Osbornnya gak mau Cuma akhirnya dikuasai lagi Terus Yang lain ini Kayak Cuma numpang Jadi kayak Gak jelas Ngelawan Spidey juga Ya ngapain juga Bikin kericuan juga Ya itulah pokoknya Villainnya ini Jadi kayak Kalau yang Far From Home kan Mysterio Dia Jelas Dia ingin Menguasai Teknologi Stark Terus dia dengan Membuat Pengaruh orang Di Elemental Seolah-olah Ini multiverse Sedangkan yang sekarang Multiverse ini Dimunculkan Sebagai topik utama Cuma si main villain ini Kayak apa ya Sebenarnya kalau main villain Level Spider-Man ini Sebenarnya kalah semua Sama Dr. Strings Karena Strings levelnya Pakai trik-trik sihir aja Udah Kalah Dan mungkin ya Motifnya adalah Dr. Strings ini Mengajari tanggung jawab Kepada Spider-Man Supaya kamu Eh tanggung jawab nih Akibat perbuatanmu Akibat keinginanmu Nih jadi kacau nih Nah sekarang Tugasmu tangkepi Apa yang menjadi Hasil kemarin Ya udah tanggung jawab Mungkin seperti itu aja sih Motifnya Dr. Strings Supaya Ceritanya ini Berlanjut Dan jadi dua setengah jam Maksudnya jadi cerita yang Dramatik Dengan Bibik May Dengan Macem-macem Dan Oh iya Bibik May Ini terakhir mungkin Sebelum dia Jadi Bibik May ini Mening waktu Dramatik ya Waktu sebelum Beliau Mengembuskan nafas terakhir Itu kayak ada yang janggal Kenapa Karena aku greget Kenapa si Spidey Gak langsung bawa Bibik May ke rumah sakit Atau si Happy Hogan Apa kayak berbuat sesuatu Karena kan dia Happy Hogan Kan Dia punya akses ke Stark Industries ya Atau dia punya Timnya Stark apalah Atau si Spider-Man ini juga Berpikir apa Untuk membawa Bibik May Tapi malah Dramatis Dengan Ngobrol Ya cuman Gimana ya Memang kebutuhan film Supaya terlihat Dramatis Tapi Woy Woy Cepet Dan dibawa ke rumah sakit Karena dia tuh Sekarat Jadi Ya sudah lah Sudah terlanjur juga mungkin ya Biar semua Spider-Man Punya trigger Atau punya memicu Ketika mereka merasa kehilangan Sosok yang penting Dan akhirnya Mereka menjadi lebih baik Dan gak sembrono Nah ini kan Peter dari versi Tom Holland ini kan Masih SMR Majalah Bill Dan Langsung tiba-tiba Gabung Avengers Dan akhirnya Menemui berbagai macam Musuh levelnya yang Alien-alien Dan Sedangkan yang Spider-Man yang lain ini kan Lebih manusiawi ya Musuh-musuhnya itu Levelnya masih Kriminal-kriminal Levelnya masih Sekedar teknologi yang Kecangkau Logika manusia Tapi ya Ya Si Tom Holland akhirnya Belum menemui titik Dimana dia itu Menjadi lebih dewasa Dengan Spider-Man-nya Sampai akhirnya Di ending lah Itulah yang Mungkin menjadi Pengembangan karakter Yang bagus sekali Bagi si Spider-Man Tom Holland Mungkin itu Jadi ada empat ya Jadi yang pertama adalah Dr. Sering Kalah dengan matematika Yang mana Ya Agak aneh sih Menurutku sih Walaupun memang Matematika dan sains itu Sangat-sangat powerful Karena ya Karena aku kan Bergerak di sains Di biologi Fisikal sains Cuma Ya mungkin Kalah Karena meremehkan Dunia sains Padahal sains begitu Powerful Yang kedua adalah Apa tadi Ya Masa Penjahatnya ada Balikin langsung aja Dengan tombol Terus yang ketiga Bibi May Yang Kenapa gak segera Dibawa ke rumah sakit Memang alasan juga Alasan juga Karena mungkin Si Spide ini Kan jadi buronan Waktu itu ya Jadi dia agak susah Oh iya Jadi buronan Ini ada lagi Jadi buronan Menurutku itu kayak Dia kan udah nyewa Mat Murdoch Daredevil Jadi Kenapa dia Mat Murdoch ini kan Katanya udah Membersihkan namanya Cuma Ya Si Stark Industries ini Kenapa gak Sampai membersihkan namanya Sampai Clear gitu kan Atau mungkin Polisi New York itu Sedemikian Bisa dimanipulatifnya ya Oleh si Misterio ya Kok percaya aja Dengan hoax yang Dikeluarkan oleh Misterio gitu kan Masa Sekelas New York Polisi dan semua FBI Yang nejar Si Spidey Anak SMA Masa Gak ada bukti Yang membuktikan bahwa Itu bukan salah Spidey Walaupun Sekejam itu fitnah ya Tapi Ya mungkin karena Spiderman ya Dari keluarga yang Tidak Punya backup-an yang kuat Jadi dia bisa dikejar Kemana-mana Jadi itu Terus Apa tadi Banyak ya pokoknya Jadi Oh ya kemunculan Si Spiderman yang kurang Karena si Ned juga Kurang dijelaskan Latar belakang Dunia Magicnya seperti apa Jadi ada Empat sampai lima ya Pokoknya yang saya omongkan tadi Mulai Si Apa namanya Kemunculan Spiderman Yang dari Andrew Galfit Dan Tom Eh Dan Toby Terus yang kedua Sering kalah Terus yang kedua Kenapa Kenapa Doktor Sering gak Bikin alat lagi Atau bikin Spell lagi Supaya langsung balik aja Penjahat-penjahat Biar gak rusak gitu kan Keburu dibom sama si Goblin Si kotaknya tadi Jadi Ya susah lah Terus Motif penjahatnya juga Agak kurang sih Jadi mereka ini Sebenarnya pengen sembuh Atau pengen nguasai Atau pengen ngalahin Spiderman Atau pengen balik Atau pengen balik Padahal balik Ada yang mening Mati Atau gimana sih Jadi Rebutan kotak Supaya gak dipencet oleh Spiderman Ya Apalah Ya pokoknya Terus Ya mungkin ada yang Bisa nyebutin di kolom komentar ya Terus Ya seperti itulah Oke Jadi mungkin yang bisa Saya Sampaikan di konten kali ini Yaitu tentang Review Dan Beberapa kejanggalan yang Berputar-putar di kepala saya Setelah nonton film Spiderman No Way Home Ya Baik untuk Kritik dan saran Silahkan di kolom komentar Atau di sosial media saya Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada pendapat Atau ide-ide konten berikutnya Silahkan disampaikan Sampai jumpa di konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah